selamat menikmati saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat ini kalau di daerah lumacang ini namanya jangan kelor alias shop kelor mungkin kalau di wilayah-wilayah lain kelor ini enggak untuk dijadikan makanan untuk ini biasanya untuk kalau ada orang meninggal itu untuk dijadikan bagian dari ritual apa ya waktu memandikan atau untuk mengusir menurut kepercayaan orang-orang daerah lain itu untuk ini biar tidak diganggu sama makhluk-makhluk tak kasat mata tapi kalau untuk di daerah lumacang kelor ini malah dijadikan shop alias pelengkap untuk makanan bagaimana rasanya wow pasti top markot top lah seluruh dunia bagi orang lumacang selain murah meriah juga berkasiat jadi untuk mungkin kalau ada yang memakai istilahnya susuk dalam arti susuk itu di dalam tubuhnya itu diisi semacam kekuatan-kekuatan supra natural yaitu dinamakan susuk biasanya dari emas atau sejenisnya lah itu biasanya langsung keluar kalau kita makan di dalam shop kelor alias jangan kelor yuk langsung aja biar enggak banyak bacot kata anak sekarang ya biar enggak banyak omong kita cek ke TKP apa saja bahan-bahannya yuk cek perut Oh halo 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 apa saja bahannya ya ini yang pasti kelor daun kelor yang sudah diapakan ini namanya dicuci dan diserut oh jadi harus dicuci dulu ya ya baru diserut jangan diserut Oh jadi dicuci dulu baru diserut terus ditambahi apa ini Ini ada daun kemangi daun kemangi bawang putih sama bawang merah tergantung banyaknya masak sayur ini untuk berapa porsi untuk berapa liter air semula ya seliter 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 air itu bawangnya bawang putihnya dikasih yung aja dikasih yung bawang putih sama jangan dong bawang merah biasa teman ini jadi bawang merah agak keras kalau ngomong ini hpnya jadul suaranya orang nyos nanti bawang merah juga sama diiris-iris berapa siung bawang putih 3 siung bawang merahnya 3 siung kasih yung terus nanti juga dikasih ini cabai susu oh bukan bos oh bukan bos ini airnya sudah mendidih ya terus awas kalau sudah mendidih baru dimasukkan dimasukkan sedikit-sedikit ya semuanya enggak maksudnya masukkan kan enggak langsung ya iyalah iya enggak muat pancinya kecil kalau sudut blok nanti tumpah ini dimasukkan ke air biasa yang sudah mendidih siap bos maksudnya airnya tadi kan enggak ada tambahan bumbu-bumbu ya jadi hanya masak air tawar aja lalu dimasukkan lah daun kelor sama campuran-campuran bahan tadi ada bawang putih bawang merah sama apa namanya kemangi untuk menambah aroma untuk garam atau apa itu nunggu ini oh nunggu sabar sabar ini sudah matang baru ditambahkan garam sedikit gula kalau mau pakai micin boleh sebenarnya sesuai selera jadi ini selera istri saya begini jadi harus ini nunggu sampai apa sampai mendidih dan ini kan sudah mendidih mendidih lagi maksudnya biar daun kelori matang jadi kemarin-kemarin kalau punya perong bisa dimasukkan disini wow atau besar guys atau dimasukkan di tempat lain bahaya itu bukan tempatnya disini atau digoreng atau dibakar siap ini percaya letak goreng aja buat istilahnya buat campuran jadi nanti nanti ada ada penyet terong sama penyet tempe juga ini nanti tempenya digoreng dibumbui ini gak apa-apa gak dibumbui gak apa-apa nanti penyet sambal oke ini terongnya ada dua guys gak ada telurnya tapi ini cuma terong aja ya oke belum mendidih padahal sudah malek-malek jadi tambah apa ini garam garam secukupnya secukupnya itulah kelebihan kantong banyaknya kelebihan mak-mak di Indonesia gitu kalau ngasih bahan itu secukupnya sedikit gula sedikit itu berapa oh iya anggap aja satu sendok apa sendok 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 teh jadi kalau bilang biasanya secukupnya ini penyedap rasa penyedap rasa gak pakai juga gak apa-apa yang anti-mitim tergantung selera tergantung selera rakyat tapi yang pasti top markotip ini nanti rasanya bisa bikin kemeringet harus dong sambalnya pedas oh maknyos jadi prosesnya sangat cepat sekali gak sampai setengah jam pokoknya tadi seperti itu waktu apa istilah nyeruti daunnya itu waktu nyeruti itu apa bahasa Indonesia serut 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 apa yoh iya waktu inilah pokok membuang batangnya itu sambil masak air biar batang eh biar mendidih biar lebih cepat ini udah jamatan udah selesai ini berarti udah oke dulu-dulu ternyata cuma begini aja prosesnya sekarang tinggal masak timpi sekarang tinggal masak lain-lainnya apa untuk pelengkap pelengkap shop daun kelor ini oke terima kasih teman-teman sudah mengikuti channel youtube lain-lain bro cek yuk cek bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuuuh Terima kasih telah menonton